Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa dua maestro sepak bola Cristiano Ronaldo dan Daniel Messi kompak meninggalkan klub mereka di tahun 2021. CR7 membuat langkah kejutan dengan kembali bersama tim yang pernah membesarkannya Manchester United, sementara La Pulga memilih klub kaya raya Paris Saint-Germain demi menyelamatkan keuangan klub lamanya, Barcelona. Bursa transfer musim panas 2021 bisa jadi momen bersejarah dalam sepak bola, di mana ada nama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang terlibat. Namun, jika harus memilih satu cerita utama daripada mempertahankan Messi bakal membuat klub dalam bahaya, maka akhirnya Presiden El Barca, Joan Laporta memilih melepas sang superstar. Celah bersamaan Karena tidak biasanya ada dua pemain top yang berganti klub di waktu yang sama. Ronaldo sendiri awalnya menegaskan janji setia kepada Juventus, tapi entah apa yang terjadi, ada perubahan drastis dalam sepekan terakhir jelang ditutupnya bursa transfer musim ini. Sempat kencang dirumorkan akan bergabung menuju Manchester City. Nyatanya, mega bintang Portugal itu balik ke Manchester United. Supportar The Red Devils tampaknya perlu berterima kasih kepada Sir Alex Ferguson. Pasalnya, berkat bujuk rayu pelatih legendaris MU itu, comeback Ronaldo ke The Theatre of Dreams bisa menjadi kenyataan. Di beriode kedua berkostum United, CR7 diikat kontrak berdurasi dua tahun atau sampai 2023. Adapun, gaji sang mega bintang adalah 480 ribu pounds per pekan. Sekadar tambahan informasi, sebelum balik ke Old Trafford tahun ini, gaji terakhir Ronaldo di United adalah 125 ribu pounds setiap minggu. Gelar Ballon d'Or 2021 menjadi milik sang mega bintang Lionel Messi. Dalam ajang yang dihalat di The Theatre du Chatelette Paris, Prancis itu, La Pulga mengalahkan Robert Lewandowski dan Jorginho yang masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga. Messi menyebut Ballon d'Or 2021 usai berhasil mempersembahkan gelar untuk tim nasional Argentina. Seperti diketahui, The Messiah sukses membawa Albi Celeste tampil sebagai juara Copa Amerika pada Juli lalu. Gelar itu cukup penting untuk Messi karena menjadi gelar turnamen utama pertamanya buat Argentina. Bagi Messi, ini menjadi gelar Ballon d'Or ke-7 yang sudah diraihnya. Pemain 34 tahun itu menjadi pemilik trofi terbanyak menghargaan individu paling prestisius tersebut. Mengungguli sang rival Cristiano Ronaldo yang baru mengoleksi 5 gelar. Sementara itu, meski gagal meraih Ballon d'Or 2021, Lewandowski bukan lantas pulang dengan tangan hampa. Bumber Bayern München berusia 33 tahun itu dinobatkan sebagai striker terbaik. Lewandowski memang tampil subur dengan mengemas 64 gol untuk München dan tim Nas Polandia pada tahun 2021. Lewandowski bahkan menorehkan gol terbanyak di Bundesliga lewat 41 golnya pada musim 2020-2021, sekaligus mengecahkan rekor milik Gerd Müller. Selain itu, Lewi menjadi tokoh sentral membantu di Bayern menyabat treble winner di musim 2019-2020. Sementara itu, keeper Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma membawa pulang Yesen Trophy atau penghargaan untuk keeper terbaik. Donnarumma meraih poin tertinggi mengalahkan Eduardo Mendy yang berada di posisi kedua, sedangkan Gian Oblak, Anderson Moraes, serta Manuel Neuer melengkapi lima besar. Donnarumma menjadi yang terbaik usai sukses mengantarkan tim Nas Italia menjuarai Piala Eropa 2020. Keeper 22 tahun itu sebelumnya juga menyabut gelar pemain terbaik Piala Eropa 2020. Penghargaan lainnya menjadi milik gelandang muda Barcelona, Pedri yang memboyong Kova Trophy sebagai pemain muda terbaik. Pedri sukses mengalahkan sederat pemain muda gemilang lainnya seperti Mason Greenwood dan Yud Bellingham. Pedri sebelumnya juga telah memenangkan penghargaan Golden Boy 2021. Last but not least, klub raksasa Liga Inggris Chelsea yang dinobatkan sebagai Club of the Year, tim besutan Thomas Tuchel ini menjadi klub terbaik lewat prestasinya menjuari Liga Champion dengan mengalahkan Manchester City di partai final. Final Liga Champion yang menduelkan sesama klub Inggris Chelsea kontra Manchester City disaksikan langsung oleh 12.000 fans di Estadio do Dragao, Porto, Portugal. City yang untuk pertama kalinya mencapai final ajang ini berusaha membawa pulang kemenangan. City bahkan memiliki peluang melalui Phil Foden, namun mampu dihalau pertahanan The Blues. Keasikan menyerang, Manchester Biru lalai dalam bertahan. Kai Havers yang lolos dari jebakan offside berhasil menaklukkan keeper Ederson Moraes di menit ke-41. 1-0 Chelsea bertahan hingga turun minum. City berusaha mengejalkan tertinggalan di paruh kedua, namun berbagai upaya gagal berbuah gol hingga masa injuri berakhir. Pasukan Pep Guardiola pun harus merelakan The Blues menang 1-0 dan meraih gelar juara Liga Champions Eropa untuk kedua kalinya setelah 2012 lalu. Gelar ini juga menjadi momen spesial bagi Thomas Tuchel yang untuk pertama kalinya meraih gelar juara Liga Champions. Sementara menjadi catatan buruk bagi Guardiola yang masih belum mampu mempersembahkan gelar juara Liga Champions bagi Manchester City. Sementara final, Piala Super Ueva mempertemukan juara Liga Champions Chelsea versus juara Piala Liga Eropa Pia Real di Winston Park, Belfast, Irlandia Utara. Chelsea yang langsung mendominasi permainan membuka keunggulan di menit ke-27 melalui aksi Hakim Ziyeh menyambar umpan silang Kai Havertz. Chelsea pun unggul 1-0. Kedua tim saling menekan namun tak ada gol yang tercipta hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Piala Real berhasil membalas. Adalah Gerard Moreno yang berhasil membobol gawang Chelsea memanfaatkan umpan Baul Laya Dia. Skor imbang 1-1 bertahan hingga 90 menit usai. Di masa perpanjangan waktu juga tak ada gol tambahan yang tercipta hingga lagak dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak ini, Kapten Piala Real Raul Albiol gagal mengeksekusi penalti. Chelsea pun menang 6-5. Ini menjadi gelar kedua Chelsea dalam 5 kali penampilan mereka di final Piala Super Uefa. Sekaligus trofi kedua yang dipersembahkan Thomas Tuchel pada Sibiru. Kalendoskop Sport 2021 masih akan kembali. Dengan informasi pembalap MotoGP, The Dr. Valentino Rossi memilih untuk pensiun dari dunia balap MotoGP di akhir tahun ini. Total 9 gelar juara dunia telah di koleksi Rossi. Lantas kemana Rossi akan berkiprah usai pensiun? Informasinya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!